Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di Manungsa Channel bersama gue Manungsa dalam serial Diari Game episode ke-31. Game yang adalah Final Fantasy Mystic Quest. Di part yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan Giant Tree ini. Dimana yang sebelumnya dia gerak dari atas ini. Kalau nggak salah, penuh sakit dia bisa gerak ke bawah dan membuat kita sekarang bisa mengakses yang namanya adalah Windia ya. Dan ini bisa dilihat ada 2 battlefield yang sudah gue selesaikan juga. Hadiahnya nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja ya. Yang satu dapat XP, yang satunya lagi gue lupa dapat apa. Kayaknya bukan dapat item deh. Ya, bukan item kalau nggak salah. Jadi ya, biasa aja nggak. Literally nggak ada yang spesial. Jadi yang ini udah gue selesaikan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Windia ini. Kita akan lihat apa yang bisa kita temukan di dalam kota Windia ini. Kotanya penuh dengan angin ya. Mungkin kita bisa jelajahin dulu dari sebelah kanan sini. Dan di sini ada kakek tua. Ya, apakah dia? Excuse me, are you auto? Oh, auto ya. Apakah kamu auto? Later, later. Sari. My doctor Norma went to the Tower of North using my rainbow road. Oh, anak perempuannya namanya Norma itu pergi ke menara di utara menggunakan rainbow roadnya. Punya si auto ini. Tapi, angin yang sangat kuat dari Mount Guild itu menghancurkan jalan mesin tersebut ya. Sekarang si Norma-nya terjebak di sana sampai anginnya bisa berhenti gitu. Manungsa kalau kayak gitu kita harus lanjut nih. Crystal Wind mungkin ada di dalam gunung itu gitu ya. Oke, make lah auto ya. Kita mungkin akan coba selamatkan si anaknya Norma namanya. Gue feeling gue Norma ini akan menjadi NPC menggantikan Kylie. Ya, kayaknya ya. Tapi kita akan coba masuk aja dan... Wuuuh, ada heal potion. Oke. Keren juga tuh. Di dalam rumahnya udah ada... Apa namanya? Kincir angin. Memanfaatkan adanya kekuatan angin ya. Sebagai tenaga listrik mungkin. Oke. Kita akan coba jelajahi lagi juga. Tempat ini. Di sebelah sini ada apa? Oh iya, Cokobo ya. Iya juga, baru nyadar lagi gue. Karena ini filamentasi secara gak langsung sih. Karena filamentasi yang menggunakan Cokobo untuk... Bahan promosi mungkin. Oke, ini adalah lo in. Mari kita masuk dan seperti itu boleh juga sih ke in. Cure potion. Boleh lah ya. Beli buat ini aja. Buat cadangan stock aja. Beli 20 deh gue beli. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ini apa? Oke. Ya, I'll stay. Kita butuh istirahat ya. Dan ada dua. Ngedabbing gak tuh. Ada dua item yang bisa kita ambil. Lumayan refresher dan juga hill potion. Tapi kalau gak salah. Kemudian kita akan keluar dan kembali menjelajahi kota Windia ini ya. Ada mbak-mbak nih. Halo. Gimana Norma? Apakah kamu melihatnya? Tentu saja tidak. Baru aja tadi gue dikasih tau Norma. Tadi siapa? Lanjut. Ya kan? How about buying my cupid locket? Nah, biasanya kayak gini-gini kita beli aja ya. Cupid locket. I hope you're happy with the cupid locket. Itu apa? Item apakah itu? Cupid locket. Armor kah? Anti-blind sama silent kayaknya. Sama confusion ya kayaknya ya. Sepertinya iya sih. Bisa di-equip kah? Tidak bisa di-equip ya. Oh, ini punya si Kali kayaknya ya. Ini punya Kali. Sementara ini yang punya kita gitu. Oke, kita udah punya Moonhelm sama Noble Armor. Jangan-jangan kita udah lengkap semua lagi nih. Mantep juga sih kalau iya. Untuk weapon kayaknya udah semua juga. Gue gak yakin pedangnya udah mentok sih kayaknya. Iya, everything is mentok. Everything is mentok. Kayaknya semua udah mentok lah. Oke. Mari kita lanjutkan dengan kesini sekarang. Halo. I'd like to help you, but you have enough explosives. Oh. Mungkin dia ngejual explosives. Tapi karena kita udah penuh. Jadi dia yaudahlah katanya. Secara tidak langsung dialognya berubah gitu. Oke. Lanjut ke bagian sini. Masih ada rumah lagi yang bisa kita masuki. Wak, nani. I love climbing up on the roof, but in this window way. Dia suka manjat-manjat. Tapi kalau lagi angin kayak begini memang gak berani dia. Aku gak bisa keluar nih untuk main dengan angin seperti ini katanya. Ya bahaya sih ini anginnya. Oh. Sudah bisa teleport. Ah, belum ya. Masih belum dapet kita ininya. Sigil ini kalau gak salah. Oke. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi di rumah yang ini. Mari kita keluar. Dan masih ada beberapa tempat yang mungkin bisa kita cek. Salah satunya adalah ini kali. Kita coba kesini. Kita ngobrol ya kan. Oto built the tower of up north, but Pazuzu invaded it. Who is Pazuzu? Nah, itu yang akan kita cari tahu ya kan. Masuk dulu ke rumah yang ini. Ada satu orang tidur dan nenek-nenek. If only the wind could stop, then I could gather seats again. Oh. The mobius crest is buried in Spencer's place. If we had it, we could reach the ship dock from here. Iya, kalau gak salah kita tuh disuruh mencari kapal ya. Apa-apa gitu. Gue agak lupa-lupa juga. Ini ya. Sigil ini ya. Potion. Dan eksplosif yang sudah penuh. Oke. Eh, kok sigil sih crest ya? Atau apalah gue lupa. Baiklah, kalau begitu. Sudah selesaian disini. Kemudian kita coba ke sebelah kanan itu gak ada apa-apa. Kita juga gak bisa ngapain-ngapain. Lompat bisa gak lompat? Oh, lompat bisa harusnya. Uh, lompat. Ini kayaknya nanti akan terpisah atau gimana gue gak ngerti juga sih. Eh, alhamdulillah. Oke. Sepertinya sudah selesai dari sini. Kita coba keluar. Mungkin ada lokasi yang sudah terbuka ya. Kita coba aja. Eh, sebelah kanan. Nah. Terbuka sebelah kanan. Dan ini adalah Windhole Temple. Hmm. Coba kita ke Mount Gale ya. East of Windhole is Mount Gale. At Mount Gale. Windhole Temple ini isinya apa? Apakah ada sesuatu yang mungkin bisa kita dapatkan? Sebenernya di Giant Tree itu juga ada ini sih. Cave juga yang belum gue jelajahi ya. Jangan-jangan isinya item-item begini juga lagi. Bener-bener gak ada gue aja. Aduh, isinya cuma heal potion doang mah. Ngapain anjir? Bejir, coba begini doang isinya. Alamak. Ya. Baiklah. Apa tadi namanya ini? Windhole Temple ya. Oke. Kalau gitu gue jadi penasaran. Karena tempat yang di sebelah kiri tadi ini. Nah ini. Ini belum gue cek sih. Si Paij Temple ini. Coba kita cek. Bisa naik ya. Tekanan itu gak bisa. Tapi ada di sini. Oh. Crashnya itu mengarahkan ke sini. Berarti kemungkinan besar nanti kita akan ke sini juga sih. Oh. Sebuah jalan rahasia rupanya. Oke. Coba lagi. Gak ada jalur lain nih. Kayaknya tadi gue lihat di sebelah kanan tuh ada jalur deh. Gue lihat tadi di sebelah kanan tuh ada jalur. Ini. Tuh. 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 Tapi gue gak tau caranya kesitu gimana. Mungkin nanti ada jalur lain. I don't know. Tapi oke lah. Ada di sini. Enggak. Enggak ada. Oke. Yaudah kalau begitu. Kita keluar aja. Sepertinya memang belum ada tanda-tanda apapun. Dan kita akan langsung saja menuju ke Mount Gale ya. Ada di sebelah atas sana. Mari kita masuk. Dan inilah dia Mount Gale. Ada jalur ke atas dan jalur ke bawah. Gue gak tau ini mengarahkan kita ke mana. Dan sepertinya ke kanan juga ada tangga dan kesana. Sebelah kanan sini ada apa. Oke. Ada dua tangga ya. Tapi kalau begitu kita coba yang tangga pertama di sebelah kiri atas tadi deh. Gue nanti kapak dulu deh. Kita coba ke atas sini. Hmm. Oke. Ada jembatan yang tidak bisa kita lewati. Tapi sebelum itu gue pengen coba jelajah dulu sedikit ke sebelah sini. Gue pengen lihat ada apa saja. Ini sepertinya harus menggunakan Claw. Dan ini adalah. Wait. No. Kita belum kesini tadi. Kalau gak salah. Eh. Udah deng. Ternyata ini bener. Oke. 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 Oh. Oh. Ada musuh. Dan ada item. Mari kita ambil item tersebut. Ini adalah musuh. Yang apa namanya. Muncul waktu pas gue selesaikan battlefield ya. Yang paling ngeselin itu sih. Waterhog itu. Karena dia ada kayak rough skinnya Garchomp ya. Kalau di Pokemon. Jadi kalau kita pukul kita kena damage tambahan gitu. Ada damage yang kena ke kita. Mantul lah gitu. Itu agak kurang enak sih. Nah. Kalau musuhnya seperti itu. Oke. 700. 700 lagi dan. Nice. 1700 XP. Dan kita mendapatkan heal potion. Lagi dan lagi. Kebanyakan heal potion gue. Masih yang lain dong. Apa kayak gitu. Equipment kayak gitu kan. Waterhog kah? Kita lihat. Ada dua waterhog disana. Duh. Sejujurnya gue males sih lawan musuhnya kayak gini nih. Aku pake bom aja lah. Si Kylie pake sihir aja kali ya. Duh dia gak ada. Oh ada. Uh. Wait a minute. Manusa. Pake bom. Aero coba ke atas ya. Kita cek. Kalau pake aero gimana damage-nya. Oke. Vampire itu lemah ya. Sama bom. Sama aero maksudnya. Dia ngeheal. Aduh. Oke kita pake grenade. Nah dia biasanya gak terlalu sakit ya. Nah kalau kayak gitu Kylie normal hit aja. Misalnya kita. Nah itu tuh dia sering ngeheal sendiri kayak gitu tuh. Ngeselin tuh. Cape banget. Yang karena deh. Yang karena belum ngeheal soalnya. Oke nice. Makan nih bom gue. Ujir deh misalnya kecil banget. 500 lagi. Kapak. Alright. 710. Oke. Mantap jiwa. Oke. Jadi ke sebelah atas ini. Apakah sama dengan menggunakan jembatan tadi? Gue juga gak tau sih sejujurnya. Kayaknya sih iya. Kalau gue rasa. Hmm ini kan? Ini sih iya. Gak ada musuhnya katanya. Gak ada sih gak ada musuhnya. Berarti kalau kayak gitu kurang lebih sama aja ya. Hmm di atas ini gak ada apa-apa. Oke kita tolong ke bawah. Masih ada beberapa musuh tadi gue liat di sebelah kanan atas itu. Jadi kita lawan aja nanti satu persatu. Oke. Here we go. Brace yourself. Skuldeer ya kalau gak salah. Skuldeer. Nah kalau ini gak apa-apa pake spell. Arrow ya. Ini juga pake arrow. Oke. Here we go. Jangan lebih cepat selesai gitu maksud gue. Oke mantap. Bye. 1500 XP. Mantap. Motorhawk. Kita bisa dilawan dulu. Oke. Ke sebelah. Oh lompat biasa. Itu kayak musuh baru tuh. Yang di atas itu tadi. Baru sekali juga gue liat. Gue curiga ini dia kalahnya sama Thunder sih. Gue coba deh kali ya. Kalau yang arrow ini. Sini aja. Si Empire. Uh. Thunder. Anjir. Kecil banget damagenya. Tidak sebesar yang gue bayangkan. Mending normal hit gak sih? Yalah normal hit aja lah bodo. Aduh. Gue pake claw ya masih ya. Anjir miss dua kali. Gila hebat banget. Em. Ya. Oke. Rowbacknya itu ya. Gak lift gitu. 700. 700. Oke. 2700 XP. XP sih makin lama makin naik ya. Tapi juga tingkat kesulitannya juga ikut naik. Wait. Siapa kan gue udah beli ya? Mending dipake dong. Alright. Jadi emang dia jalannya agak di blok-blokin gini ya. Mau gak mau kita harus ngisirin satu per satu sih. Gak apa juga. Gue semasin aja. Oke. Mari kembali kita lawan si budukan ini. Nah mengingat vampire ini kita bisa one hit ya. Jadi gue akan pake aja ironnya ini kesini. Jadi 654 tidak masalah. Gue sih gak masalah ya pake skill sihir ini. Daripada gak pake-pake juga gitu kan. Cuman emang yang jadi masalah nih. Budukan di kanan ini. Dia ngehealnya sama persis dengan damage kita loh. Bangke banget ini. Jadi kayak. Emang ngulur-ngulur waktu gitu. Gue harus bisa menemukan sesuatu yang bisa ngomong-ngulur waktu itu. Tapi belum nemu apa gitu. Oke nice. Bisa lewat bawah sini. Atau tadi di kanan itu ada apa ya? Kita cek dulu ya. Oh. Tentu saja kita akan ambil itemnya ya. Convolt yang gitu. Mending kita gas langsung aja ya. Biar gak lama ya. Percuma juga kalau gue nge-mukulin Hawk sendiri-sendiri gitu. Tapi lama matinya. Nah ada gue yang dongkol sendiri ya kan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Eh salah. Kalau ini harus di normal hit aja. Berharap dia tidak ngeheal duluan saat kita kukul ya. Waterhack is strong against confusion. Oh iya gue masih pake ini ya. Klo ya lupa gue. Refresher. Oke. Sekarang kita turun ke bawah. Dan mau gak mau memang harus lewat bawah sih. Ternyata ya. Setelah gue liat tadi. Oh ternyata dihalangin batu. Langsung aja kesini. Karena tadi di kiri itu jalan bumbu. Gue liat. Langsung sudah dijaga oleh Skull Deer. Berarti ini. Ini pake arrow. Arrownya. All aja. Karena pasti mati yang Skull Deer. Cuman yang kanan ini sendiri. Nih gimana caranya. Ya. Sudahlah. Nah kan dia nge-cure kan. Langsung tuh nge-cure diri sendiri. Sebanyak itu ngeselin. Ntar. Nah gue lupa. Si pake claw tadi soalnya. Si Manumusa. Bye-bye. Jadi bukan mas XP. Oke lumayan lah. Lanjut. Kita ke sebelah. Kanan atas tuh gak ada apa-apa kan. Kita lihat tidak ada apa-apa. Jadi kita bisa langsung lanjut kesini. Dan menemukan dua Waterhawk. Gue pengen testing sih. Ya mungkin dengan Quake. Bisa lebih bagus deh matchnya. Gue gak tau sih. Tapi Eero yang jelas bisa ngebunuh sih. Nah ternyata dia masih enggak. Quake ya. Quake tidak langsung membunuh Waterhawk. Gue harus cari yang lain. Oke coba lagi. Blizzard mungkin. Gue pukulin disini. Oh langsung mati. Oke. Kita lihat Blizzard. Nah ternyata dia sangat kuat ya. Dengan. Ya iyalah orang di Tiko Water. Kecak. Fire. Kita lihat ya. Sama aja. Udah mati dulu kan. Gara-gara sebelumnya dicicil. Oke. Gak ada masalah. Namanya juga uji coba ya kan. Kita coba dulu disini. All right. Strike first. Wah kalau kayak gini sih bagusnya masuk pake Eero kali ya. Gaskin Eero. Harusnya mati tuh diuksi vampire itu. Kisahnya si Waterhawk. Nah baru kita normal hit. 210. Wow. Nganungsa naik level. Jadi sedikit lebih kuat. Ini kayaknya boss deh. Jadi ntar dulu deh sebelum. Soalnya gak ada musuh-musuh lain yang bentuknya kayak gitu. Ya kan. Jadi gue ngerasa itu boss bener bentuknya. Tuh. Kalau gue kesana kemungkinan. Motor gak ya? Semoga gak deh. Let's see. Uh. Aku melihat ada sesuatu guys. Di kanan atas guys ya. Jadi kita akan coba cek aja nanti disana. Gue akan pake Eero untuk ke kanan aja. Mastikan ya jangan sampai. 151. Fire. Uh. Dia lemah terhadap fire ternyata. Walaupun gak lemah-lemah banget ya. Bagusnya gimana enak ya. Normal hit aja lah. Eh kayak lidarnya sekarang coy. Kau kirir diri sendiri juga. Eits. Aku salah pake senjata. Bossku. Pakenya Cloud. Dia bisa lebih kurang. Iya kan. Ini bangke. Ah. Salah pake skill ini. Bodok. Bodoks. Kenapa heal lagi? Maksudnya mau normal hit. Ah. Kan. Kayak gini gak selesai-selesai nih. Hit. Hit. Nah. Astagfirullah. Dia pake miss lagi. Dan abis di hit. Dia ngeheal. Oh oh. Berbahaya. Ah meteor aja lah langsung. Kesel gue. Kita lihat apakah menggunakan meteor bisa membunuh. Kalau enggak juga. Wah gak ngerti lagi deh gue. Ini skill fire soalnya nih. Oke. Mati juga pada akhirnya. All right. Kita coba cek dulu juga. Apakah isi kotak itu semoga sesuatu yang sangat mantep ya. Uh. Oke. Kalau kayak gini. Langsung kita pake skill aero. Biar lapa. Biar lebih cepet. Here we go. 474. Dari si Kylie. Kemudian. 446 dari manusan. 1600 XP. Let's see. Ini isinya adalah. Apollo Helm. Kita cek dulu Apollo Helm itu. Uh. Ini ya apa. Kayak resist fire juga hitungannya ya. Dan defensenya namanya 6 sekarang. Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap. 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 Oke. Ya gak rugi sama sekali. Sama sekali tidak rugi. Kita ganti dulu. Kita nanti buat sini. Dan saatnya kita melawan. Musuh yang ada disitu. Kita akan coba. Kill dululah ya. Jaga-jaga. Lalu si Kylie. Di save. Dan langsung saja kita melawan musuh yang ada disini. So you are the one who's draining the crystal of wind's power. Jadi kau ya menyedap kekuatan dari kristal angin katanya. Hah. Itu pas Zuzu katanya. Tapi kau tidak akan pernah bertemu dengannya. Waduh. Waduh. Lahan dan vampire. Oke. Katanya dia bisa di kalahkan dengan kekuatan. Apa namanya. Ini ya. Bisa gak ya. Gue gak tau juga sih. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Ture. Kesini. Let's see. Ternyata tidak ya. Oh lol. Gitu. Biasa. Oh my god. One turn kill anjir. Gila. Waduh. Oke. Oke. Kalau udah kayak gini. Maka kita harus pake arrow ke salah satu ya. Si vampire-vampir ini harus dibunuh. Sepertinya masih cukup aman darah kita. Jadi gue langsung aja. Kita pake arrow. Dua kali. Itu sudah cukup untuk membunuh vampire. Sambil sedikit menyerang si dulahan juga. Tiga ratusan sih. Tapi lumayan lah. Oke. Head merang. Uuuuh. Sakit. Apa yang skill yang bisa dibunuh. Cuma pake thunder deh. Kylie kok ngeheal aja ya. Ngeheal dari sendiri dulu dah. Thunder. Ini cuma 500. Head merang. Tidak Kylie. No. Life. Oh oh. Alhamdulillah untuk miss. Udah kalau tadi mati sih. Kocak gaming anjir. Meteor gak? Pasti gak kuat sih. Quick pasti enggak. Blizzard kayaknya enggak. Apa yang enggak. Ah sudahlah. Normal hit aja lah kalau kayak gitu. Pure ke si. Oke. Here we go. 695. Hypnose Sleep. Aduh. Nambah lagi deh kawan-kawannya. Ah. Dua. Oke. Untung yang satu langsung bangun. Gimana bisa. 500. Ini bakalan jadi pertarungan cukup panjang nih. Kalau misalnya gini nih ya. Dimashnya gana banget nih. Oke dia miss. Bagus. Bagus. Dibira angkat 300 ya. Ini gak ada spell yang naikin attack gitu. Atau apa gitu. Buff-buff gitu kan. Ini gak apa sih. 500 anjir. Dimashnya. Oke untung miss. Bagus. Masih panjang perjalanan. Oke. Gudanya langsung letoy. Saatnya ngeheal. Kylie ngeheal diri sendiri dulu. Gak jaga. Baya sekali damage-nya. Tapi masih cukup aman. Masih ada Kylie. Ngeheal. 600-700. Thunder. 5 atas oke. Masih cukup aman. Kita akan full force lagi attack. Untuk 2 turn yang ke depan. Oke enggak. Kylie abis ini harus ngeheal dirinya sendiri. Kylie heal. Kemudian biarkan manung saya menyerap. Wuh. Kaget gue. Tiba-tiba dia bawa kepalanya gitu. Mengkaget anjir. Oke full attack ya. Full attack. Let's go. 695. 695. Ini 400. Ini dia. 776. Hit no sleep. Oh my God. Oke. 695. Oke. Kylie heal dari sendiri. Jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja dulu. Critical hit 1475. Dan langsung. Membunuh. Dullahan. Ya kan. Oke. Jadi. Udah gitu doang. Udah. Gandengin. Kita udah punya exit. Kalau gak salah ya. Baiklah. Baiklah. Mungkin kita disuruh balik ke Windia kali ya. Let's go. Kita coba balik lagi ke sana. Kita ke in-nya dulu kali ya. Untuk nge-restore MP karakter kita. Ada beberapa yang kepake soalnya. Salah nih cure. No 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 no. I'm not gonna buy your cure. Refreshment guaranteed. Oke. Arigachou. Dan kembali kotaknya bisa kita buka ya. Agak kocak ini game. Keluar dari kota masuk lagi. Penuh lagi gitu kotaknya. Seolah-olah disiapin kita sama penjaga toko. Penjaga toko gak tau. Penduduk. Penduduk kotanya gitu. Eh anginnya udah berhenti ya. Iya gak sih. Tuh tiba-tiba ada orang loh disini. Tadinya gak ada itu. Tuh. Eh anjir. Eh apa. Oh dia ngejual ini. Gue mau lah. Tadi udah beli satu ya. Kalau gitu gue beli 19 deh. Karena tuh butuh untuk naikin MP kan. Lumayan lumayan. Oke kita kembali ke tempatnya si Otto aja langsung. Dan kita akan coba lihat apa dialog yang bisa kita temukan. Halo Otto. The wind has suddenly stopped ya. Akhirnya anginnya tiba-tiba berhenti. Sekarang aku bisa membuat rainbow road katanya. Ini mesin untuk membuat jalur menuju ke menara yang di atas itu kayaknya. Berhasil katanya. Otto. Kami akan menyelamatkan normal dan juga kristalnya katanya. Tunggu katanya. Di dalam menara. Kamu bisa mengubah switch. Oh lantai. Lantai yang jumlahnya ini ya. Genap ya. Klik the switch with your X. Then the elevator won't go past that floor. Oh sebuah tips yang sangat menarik sekali. Oke. Kalau begitu kita sekarang. Ada dialog yang penting gak ya? Yang bisa kita dapetin. Coba lah. I hope you're happy with the cupid locket. Jadi kita tadi udah beli. Kalau si nambang-nambangnya ini. How about some explosive? Oh ini karena tadi gue udah pake beberapa. Jadi bisa dibeli lagi ya. Gak sih. Gak pengen gue. Terakhir deh. Ya yang terakhir tuh yang di atas sini aja deh. Kokobo kan. Habis itu kita baru cabut. Ya. Menuju ke tower. Yang ada di atas dari kota Windia ini. Let's see. You can see forever. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Baiklah. Oke. Kita akan. Oh my god. So that's the rainbow road ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam Pazuzu's Tower ya. Atau menara Pazuzu. Wah. Nani. Eh. Who's that? Apakah kau normal atau dia? Aku takut. Aku sangat takut. Gak ada yang menemukanku. Tapi aku sekarang bisa pulang. Iya. Bapakmu udah nunggu tuh. Gitu dia. Wih. Dan dia langsung pulang. Literally tidak ada. Tidak menjadi teman atau apapun ya. Ya baiklah kalau begitu. Oke. Saatnya kita mulai menjelajah ya. Dari Pazuzu's Tower ini. Kita lihat juga ada beberapa musuh-musuh baru. Bukan beberapa lagi. Literally musuh baru disini. Uh. Kaget gue. Matanya jadi gede. Wah. Dia pake flash. Dan terkena blind. Miss. Aduh. Enak banget. Terkena blind kayak gitu. Oh my god. Langsung one turn kill. Nah ini gue gak suka ini musuh-musuh yang tipikal-tipikal. Bentuk mata kayak gini. Itu biasanya emang nyebelin. Karena dia biasanya punya spell-spell yang menohok. Eh tadi gue liat ada musuh gede banget loh di tengah itu. Kita lawan satu dulu kali ya. Garuda. Apakah dia dengan menggunakan X langsung mati? Tidak. Makanya biasanya yang jarak jauh gini itu kalah sama boom deh. Semoga gue bener ya. Coba kita cek. Ah ternyata-ternyata. Ternyata tidak. Aku salah membuat keputusan. Kembali kita akan menggunakan X ini saja. Atau dia pake pedang. Coba pake pedang. Nah kecil dia misalnya ternyata. Cek banget. Jauh 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 jauh. Atau pake ini. Coba-coba aja. Nope. Ternyata tidak lebih baik daripada X. Jadi kita akan kembali menggunakan X. Tinggi juga nih ke atasnya nih. Iya kan? Oh kata di guide kita justru harus ke tengah itu tadi. Berarti gue harus balik dulu dong. Ya. Baiklah. Kalau memang harus seperti itu. Ya apa boleh buat? Oh ya gue juga belum nyobain spell-spellnya sih. Abisnya kita cobain. Abisnya kita cobain ya. Wah. Untung tidak kena slip. Bagus lah. Jadi lebih bias. Oke nice. XP-nya mantep sih. Sumpah. 1700 tuh GG banget. Sekarang bahkan level manusia udah lebih tinggi daripada Kylie ya. Gue baru nyari dulu ya. Oke. Jadi di tengah tuh ada banyak sekali musuh. Gak apa-apa juga sih. Kita lawan. Kita bantai. One guy. Eh. Kita bisa diambil gak? Oh belum bisa. Oke. Kita lawan satu persatu ya. Sambil nyobain kombinasi-kombinasi serangan. Gue pengen nyobain kalo pake spell. Misalnya gue pake. Kalo quick kayaknya gak ngef. Gue gak tau ngef apa-apa tapi gue cobain aja. Quake ya. Ah ternyata dia. Ya wajar sih. Tipe yang flying-flying ini. Itu pasti lebih kuat. Terhadap serangan. Tipe. Bumi atau earth. Lanjut dengan blizzard. Kita cek. Ternyata biasa saja. Oke. At least itu mau bunuh. Alright. Tidak masalah. Karena kan gue juga uji coba kan. Uji coba damage. Kita lanjut dengan... Fire. Giant X. Fire. Ternyata juga tidak sekuat itu. Lanjut lagi dengan arrow berarti. Oh kanan aja deh. Arrow. Wuh. Ternyata bener ya. Lemahnya sama arrow ya. Oke udah. Udah nemu kelemahannya. Maka bisa kita bantai-bantai nanti nextnya. Oke. Sip. Kita akan menggunakan arrow guys. Bantai-bantai pake skill arrow. Bantai-bantai pake skill arrow. Apalagi gue udah punya sheet banyak. Tadi udah gue udah beli ya di Windia. Jadi sangat cukup. 7.30. Bahkan lebih gede loh daripada damage normal kita. Gokil emang. Sangat gokil. Tinggal yang si mata-mata itu. Gue masih belum tau tuh. Kelemahannya apa ya. Nanti kita cobain juga deh. Arrow. Arrow. Let's go. 7.30. 7.72. Mantap jiwa. Oke. Sekarang kita akan coba testing ke si mata-mata bangke ini. Pertama kita coba dulu dari quake. Untuk nyicil gue sambil. Oke miss lagi bangke. Anjir di repel. Gile. Wah. How about Blizzard. Jangan-jangan dia meripel seluruh skill ini. Magic lagi. Wah iya lagi anjir. Oke. Berarti gue gak boleh pake skill sihir ya. Sepertinya. Ah. Nyebelin lah. Gak seru. Musuhnya gak seru. Oke. 271. Agak ngeri sih gue sebenernya. Tapi nekat-nekat aja lah. Nekat-nekat aja dulu. Oke. Gak bisa ya. Sepertinya gak bisa. Jadi. Gue heal dulu. Baru kita hajar lagi. Selama dia jumlahnya cuman 2. Gue masih cukup pede lah untuk ngalahin. Tapi kalo misalnya musuhnya ada banyak. Itu yang agak mengkhawatirkan. Blind. Selalu ya. Gak apa-apa. Mati bodoh. Aduh. Gue gak suka banget ya. Karakter-karakter yang one turn kill gini. Gue benci banget ya. Please. Dia mati duluan. Gue gak dapat yang spesial. Buat apa. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Kalo yang ini sih gampang ya. Karena tadi kita udah tau kalo mana adalah. Tipe win. Jadi. Itu yang akan kita lakukan. 770-an. 772. Sementara dari. Manongsa. Itu. 730. Mantap sekali. 7700. Oke. 1100. Lanjut. Arrow. Terus. Arrow lagi. 770-an. 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 Mantap. Sip. Dan. Dan. Wah. Nenie. Langsung dilawan kah? Aku sudah menunggu kedatanganmu. You little base. Kita di. Nilang. Nilang. Oke. Mungkin ini masuk elevator-elevator tadi itu ya. Hmm. Oke. Kalau begitu. Kita ke sebelah mana ya. Kayaknya. Oh. Ke sebelah kanan. Berarti kita lanjutkan ke sebelah kanan sini. Oke. Baiklah. Tadi kita udah lawan beberapa ya. Di sebelah kanan ini. Jadi kita. Lanjutkan saja. Nah. Tadi kita berhenti di sini. Masuk kita ke dalam. Dan. Ketemu lagi. Hei. Muaha. You can't catch me. Oh. Disuruh. Apa istilahnya ya. Ngejar. Gitu loh. Oke. Aduh. Sayangnya. Musuh-musuh brengsek ini. Gak bisa ini ya. Oh. Mungkin nih kalahnya pake bom kali ya. Ini mereka kalahnya pake bom deh. Tuh. Coba. Let's see ya. Uh. Bener ternyata. Nice. Kalau kayak gini kan lebih cepat gue ngekillnya. Let's go. Let's go baby. Makannya bom. Gila. Ternyata mereka tidak. Apa namanya. Mereka bisa mentalin sihir. Tapi. Ya. Mereka juga tidak kuat. Terhadap. Boom. Gitu. Oke. Ini ada main t-core. Waduh. Ini harus dicoba pake spell sih. Gue coba pake quick dulu. Jadi kita normal hit ya. 706 normal biasa. Kalau gue kasih quick. Oke. Ternyata tidak terlalu mumpan ya. Mumpan gue cukup kuat ya. Lanjut gue pake blizzard. Serangnya sebelah kan aja. 706. Oke. Masih cukup kuat lah ya. Si Kylie. Oke. Ya. Kelemahannya water ya. Ternyata. Nice. Minimal gue udah tau kelemahannya. Jadi nanti. Tidak kesulitan banget. Ke depannya. MP juga masih cukup aman. Jadi gue gini aja. Dan kita akan bertemu dengan. Chimera ya. Ini basically adalah Gidra versi. Mini ya. Gue yakin kelemahanan juga kurang lebih sama. Kita coba dengan air. Yup. Ternyata benar. Langsung meninggoy. Mantap jiwa. Aduh. 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 Ya jadi tidak sesulit itu ya. Kalau udah tau kelemahan-kelemahannya. Kembali. Melawan si mata-mata ini ya. Bom. Nama hit salah satu ini. Oke. 7.13. Aduh. Kita kena blind. Untung kita aman. Mati. Mati gak? Peace. Yes. Ya. Semakin sedikit jumlahnya. Semakin gede juga damage-nya ya. Jadi. Aduh. Gue lupa lagi si Kylie tadi. Belum gue ini. Blindnya belum gue ilangin. Untung masih kena. Oke. Aman. Next turn. Kalau misalnya dia miss. Setidaknya dari si Manuso masih aman. Aman. Nice. Very nice. Very very nice. Oke. Oke. Lanjut. Dua. Lantai 5 loh kita nih udah. Gokil. Musuhnya ada cukup banyak. Gue lupa Garuda itu kelemahannya. Apa ya tadi ya. Win kalau gak salah ya. Win ya. Apa-apa gue pake bomb aja deh. Seinget gue sih pake ini ya. Win ya. Kalau gue gak salah inget nih. Atau fire ya. Aduh. Bangke. Gue lupa lagi. Oh gak bener-bener. Oke. Gue lupa kalau si Beholdernya itu gak bisa diserang pake sihir ya. Ocak gaming emang. Gue salah strategi banget lah. Sial. Salah. Salah. Astaga. Salah. 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 Kombinasi yang jelek sekali tadi tuh soalnya. Sekarang gue gak bisa kemana-mana. Oh. Bisa liat bawah sini. Oke. What is this? Untuknya aneh sekali. He. Tanatos. Oke. Gue coba pake bomb. Skill arrow. I don't know. Kalau lagi ngefek. Oke. Ternyata dia lemah terhadap win. Eh berarti dulahan juga ya. Bisa lah gue gak tau lagi. Goblok. Aduh. Aduh. Goblok. Goblok. Eh bom itu gak bisa satu doang ya. Bener-bener. Nah yaudahlah. Kalau kayak gitu. Gimana ya caranya yang enak ya. Gue tetep pake. Ini AOE. Arrownya itu gue serang salah satu aja. Nah gitu kali ya. Nah jadi dengan demikian. Gue masih tetep bisa ngede. Dia misalnya lumayan gede. Dari si bom ini. 500 kalau gak salah. Nah ya kan. Nah dengan demikian. Ketika gue serang lagi normal. Dia misalnya juga jadi gede. Oke. Nice. Very nice. Iya kan. Very very nice. Setidaknya gue lesen dikelebiah hemat juga. Di bagian penggunaan sihirnya gitu. Wah. Sorcerer. Actually gue lupa. Kuatan mereka dimana. Coba aja lah. Oh nice. Ketika hit langsung. 477. Oke bom. Efek gak? Kecil. Nah. Tepak. Oke. 700-an. Ya lebih bagus normal hit aja lah. 1200. Lanjut lagi. Ini kalahnya sama arrow sih. Tapi. Kayaknya normal hit aja cukup lah. Iya cukup. Kalau musuh cuma satu. Gak usah terlalu boros pake skill sihir lah. Kayang. Buang-buang ya kan. Oke. Ada dua. Tadi beruntung karena. Ada yang critical hit. Tapi karena sekarang. Tidak lah. Tidak. Tahu akan terulang lagi atau tidak. Jadi kita ngomong hide dia saja. 72 mata. Oke. 720. Alright. Nice. 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 Gua gak ketemu sama si ini. Jangan-jangan. Gua harus. Turun dulu. Ya. Kayak biasa. Kayak tadi gitu loh. Jadi nangkepnya tuh harus kayak. Satu-satu gitu. Iya gak sih? Ini iya deh. Coba turun dulu kali ya. Coba turun dulu. Lantai tiga. Tempat gua tadi ketemu. Masih. Coba namanya. Kalah sih. Si bangke itu. Oh gua tadi belum lawan ini ya? Ampun. Belum kelawan ternyata. Oke. Gak apa-apa. Kelemahannya adalah air. Jadi gak apa-apa. Kita cek-cek-cek. Begini aja. 424. 7. Oke. 300. Sakit juga bosku. Sakit juga damage-nya tuh. Ya kita heal dulu lah. Heal. Alright. There you go. Oh gak bisa ke. Pake claw ya kesitu ya. Berarti ya. Oke oke. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa gak apa-apa. Kita coba masuk ke sini dulu. Attack normal aja. Karena ini adalah versi Cuku dari Sigidora. Oke. Easy peasy. Lanjut lagi dengan si mata-mata-mata. Nah. Kalo ini sih. Kita harus pake bom ya. Explosive. Nah. Lebih. Lebih mantep soalnya. Emang kelemahan dia itu sih. Nah kalo itu udah aman. Ini udah aman. Sudah sangat aman sekali. Cukup 2 turn aja. Bayangkan kalo gue masih belum tau. Kepit kelemahannya kayak gitu. Aduh. Ini bisa super duper lama banget gue lawan. Oke. Ada 4 musuh kita lawan 4-4 nya. Semuanya kita bantai satu persatu. Ini bukan musuh yang susah. Jadi langsung saja kita lawan. Nice. Yang gampang-gampang kita lawan dulu. Yang cuman satu-satu kayak gini. 7-14. Aduh. Terparalai si Kylie ya. Yaudah gak apa-apa. Oke. Itu kita dapet. Explosive dapet 10. Lumayan. Buat mencicil. Dan kembali kita melawan Manticore ya. Oke. Manticore ini kelemahannya adalah... Tipe water. Jadi gak apa-apa. Kita cicil aja dulu. 139. Oke. Nice. Sisa 1. 7-6. Oke. Easy-busy. Easy-busy lupanya. Kembali menggunakan strategi yang sama. Aduh. Tapi magic gue sisa... Gak apa. 1 jam gak apa-apa. Wah. Wah. Nah ini nih. Yang gue gak suka nih. Aduh. Nah teman aja lah. Bang. Oke. Dia pake skill itu dong. Seling. Petrify-petrify ini adalah skill yang harus dibuang dari muka bumi. Masalahnya gak adil gitu. Kenapa? Karena Manticore itu nge-effectnya kita. Eh apa. Iya. Petrify itu nge-effectnya kayak kita doang. Kemusuh itu jarang. Yang bisa nge-effect petrify. Oke. Well guys. Karena ini sudah hampir 50 menit. Jadi gue rasa gue akan mengakhiri episode kali ini sampai disini dulu ya. Next yang kita akan menjelajahi lagi. Cave ini. Pazuzu. Sorry. Bukan cave. Tapi tower ya. Pazuzu tower ini. Menarik sekali. Musuh-musuhnya juga menyenangkan. Gak yang menyebalkan kayak yang lain-lainnya. Yang jelas nanti kita di ujung akan melawan si Pazuzu ya. Tadi namanya itu ya si yang kayak apa ya. Kayak burung. Tapi manusia entahlah aneh banget. Itu kayak Tenggu ya namanya. Kalau ke Jepang. Nanti kita akan lawan dia di puncaknya. Tapi tentu saja dengan keliling-keliling yang terlebih dahulu di tower ini. Oke segitu dari gue. Sampai kita bertemu lagi dalam serial Diari Game episode ke-31. Kalau gue gak salah. Game-nya dalam Final Fantasy Mystic Quest part yang berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.